Baik, Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama saya Wisnu Wirandi Dalam ruang belajar seni budaya Nah, pada kali ini Saya akan Saya akan membagi atau sharing Tentang Materi seni budaya Salah satu seni musik Untuk materi teknik Pemainkan piano Saya bagi beberapa part ya Biar tidak terlalu lama Ini untuk bagian satu Part satu Tentang memainkan tangga nada Mayor dan minor Nanti kita akan coba praktekan dalam piano Baik, kita mulai Nah, ini sebagai pengantar Sebelum kita masuk pada teknik memainkan piano ini Sebaiknya kita Pelajari dahulu Tangga nada, mayor dan minor ini Menjadi dasar yang sangat penting Buat kita mengenal Tangga nada Atau interval Urutan nada-nada padat Tangga nada mayor dan minor Seperti misalnya Saya contohkan ini Pertama ya Nah Yang saya lingkari Untuk tangga nada mayor Intervalnya atau jaraknya Satu Satu setengah Satu 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 setengah Ini menjadi dasar yang sangat penting Untuk tangga nada mayor Ya Ibaratnya saya contohkan Untuk tangga nada mayor ini Di nada dasar C Maka Urutannya C D E F G A B C Nah ini untuk tangga nada dasar Tangga nada dasar C Tangga nada mayor dan nada dasar C Jadi bagaimana nanti kalau misalnya nada dasarnya di D E F G A B Dan seterusnya Dan seterusnya Kita urutkan saja nanti berdasarkan Jarak intervalnya Begitu Ya Oke Baik Saya kasih contoh Kita fokus tangga nada mayor dulu ya Nah Tadi kita tahu Bahwa Apa Tangga nada mayor itu Jarak intervalnya Satu Oke Dari C D E F G A B C Ini ya Kita urutkan lagi nih C D E F G A B C Jaraknya Satu Satu Setengah F G Satu G A Satu A B Satu B C Setengah Nah Ini Menjadi Kita anggaplah ini sebagai rumus Atau menjadi patokan Yang Sangat penting Dalam Urutan tangga nada mayor ya Sekarang pertanyaannya Bagaimana jika nada dasarnya D D mayor Pasti teman-teman sering dengar ya D mayor Lalu E mayor F mayor dan sebagainya Ini sama saja Prinsipnya Secara teoritis seperti ini Begitu Kita urutkan ya Nah D Seperti Urutannya harus Tadi Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Baik maaf Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Oke Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Begini Kalau kita urutkan Berdasarkan tangga nada mayor Ini kita harus tahu dulu Sebetulnya Ada yang disebut dengan Chromatic system Nada nada chromatic artinya Di antara C Dan D ini Ada Cis Kalau dia naik setengah nada Lalu Di antara D dan E Ada Dis Kalau di antara E dan F Ini tidak ada Karena jaraknya sudah Setengah Ya Kalau di antara F dan G Ini karena jaraknya satu Maka Kita bagi dua Ada juga Ini Fis Lalu Antara G dan A Ini Gis Antara A dan B Ada Ais B C Ini tidak Karena dia jaraknya sudah setengah Gitu ya Jadi C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais B C Nah ini urutan untuk kromatisnya Beda halnya nanti Nah Sebetulnya Ini Cis Atau Kalau Molnya diturunkan Ini tidak Cis Nanti namanya Beda lagi Nanti kita bahas Den waktu ya Kita fokus disini dulu Karena ini kita Main di D Mayor Maka urutannya Harus Urutan nada nada Mayor Begitu Nah Maka D Naik satu D Naik satu Ya Menjadi E Lalu E Naik Satu E Harus Naik Satu Maka Jadi apa E ke F Baru setengah Maka dia Tambah lagi setengah Ke Fis Begitu Maka Tidak lagi D E F Tapi D E Fis Begitu Ini ya Nah Setelah Fis Fis harus naik setengah Fis Naik setengah Tidak Ke Gis Kalau ke Gis Dia satu Tapi ke G Begitu G harus naik satu Maka dia ke A A harus naik satu Nah A harus naik satu Maka ke B A Ais B Begitu B naik satu Maka jadi apa Betul sekali Ke C Ini baru setengah Maka B C Cheese Iya Betul sekali Cheese Ya Selanjutnya Cheese Naik setengah Cheese Naik setengah Bukan ke Dis Tapi ke D Nah Jika urutannya Seperti ini Dari awalnya D Ujungnya D juga Ini jelas Betul Kalau di awalnya D Di ujungnya Tidak menjadi D Atau Beda dengan awal Dan akhirnya itu Berarti bisa dianggap Salah Seperti itu Karena ini Satu oktapnya Harus jelas Kalau nada dasarnya Di C Maka C D F G B C Kalau nada dasarnya Di D D E F G A B C D Begitu Bisa dipahami ya Teman-teman ya Beda halnya Dengan ketika Di nada dasar E F G Dan yang lainnya Ini caranya Sama saja Begitu Ya Oke Lalu Untuk tangga nada minor Tangga nada minor pun Prinsipnya sama Cara Cara Apa Mencari nada-nada Nada-nada Itu sama saja Kalau minor ini Jaraknya beda Kalau tadi mayor Satu satu setengah Satu 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 setengah Kalau minor Satu setengah Satu satu setengah Satu satu Ibaratnya di nada A minor Maka urutannya A B C D E F G A Kalau dia di B minor Maka urutannya akan berbeda Gitu Bisa dipahami ya Oke Kita lanjutkan Nah Ini juga sebagai pengantar Pianu itu adalah termasuk Alat musik Melodis Namun demikian Alat musik ini Tidak Alat musik ini juga Tidak jarang Juga dipakai sebagai Alat musik harmonis Artinya dia bisa memainkan Melodis saja Dan juga bisa Sebagai Alat musik pengiring Gitu Ya Bahkan dalam banyak Sajian musik Piano dimainkan Sebagai alat musik Melodis dan harmonis Jadi Dia bisa Dimainkan sebagai Melodis dan harmonis Sama seperti Pianika Piano terdiri atas Tuts-tuts Dan Tuts-tuts hitam Dan putih Yang masing-masing Hasilkan adanya Tentu ya Nah Yang disebut Tuts ini 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 ada yang hitam Putih Hitam Putih Gitu ya Untuk Menghafalnya Sangat burah Sebetulnya Kita lihat Tuts yang hitam Dan yang putihnya Kalau yang hitamnya Dua Di depan yang hitamnya Dua ini Sudah pasti C Kalau di depannya Ini tiga Tuts hitamnya Berarti pasti F C, D, F, G, A, G, C Satu oktat itu Dari C Ke C Ini untuk Middle C Lalu dari Oktat berikutnya Semi tune Oktat berikutnya Tune yang lebih tinggi Jadi Dari middle C Dari yang Sedang Rendah Sedang sampai Ketinggian Seperti itu Kita lanjutkan Nah Hal yang perlu diperhatikan Dalam bermain piano Adalah sebagai berikut Ini Gambar teknik Atau Sikap Jari Untuk memainkannya Piano dimainkan dengan Cara menekan Tuts piano Menggunakan jari-jari tangan Kiri dan tangan-kanan Pusyai jari Ketika memainkan piano Harus lengkung Menentuk siku-siku Seperti gambar ini Lakap tangan Tidak boleh mengenai Tuts Nah ya Jadi Yang mengenai Tutsnya itu Ujung jarinya Kenapa? Kalau misalkan semua Lakap tangan Menentuk Tuts Itu tidak akan Baik Kualitasnya Berikutnya Positif badan ketika duduk Harus tegang Tidak boleh bungkuk Jarak badan dari piano Pun tidak boleh terlalu dekat Nah untuk memudah berlatih Jari tangan Diberi kode Kode keterentu Misalkan ya Seperti tangan kiri Ini kelingking Jari manis Kelingking Jempol Lalu tangan kanannya Jempolnya satu Kelingkuknya dua Jari tengahnya tiga Jari kelingkingnya Jari manisnya empat Jari kelingkingnya lima Jadi Ini untuk mempermudah saja Sebetulnya Begitu Lanjutkan Nah jari-jari Tangan bertugas Menekan Tuts Mulai dari middle Atau nada C Dan Tuts Tuts lain Di sebelah kanannya Jari-jari tangan Kiri bertugas Menekan Tuts Tuts yang dari middle Atau nada C Dan Tuts lain Di sebelah kirinya Nah seperti contohnya Ini kan Untuk tangan kiri Berarti lima ini apa Kelingking Jari manis Jari tengah Untuk Angka tiga Angka dua ini berarti Untuk lunjuk Ini untuk Angka satu Untuk jempol Kalau untuk tangan Berarti angka satu ini jempol Lalu Kelingking Lalu jari tengah Jari manis Dan kelingking Gitu ya Ini teknik untuk meminti Kita praktekkan Nah untuk mempermudah Kita coba menekan Atau memainkan nada-nada Pada tangga nada Mayor dan minor Jika kawan-kawan Tidak memiliki piano Sebetulnya bisa menggambar Kalau saya dulu Ketika belajar Piano Tidak memiliki alatnya Saya gambar Seperti ini Hanya garis-garis saja Hitam dan putih Seperti ini Seperti Persis pada Tuts piano Lalu dibuat Seperti ini Saya untuk Menghafal saja Sebetulnya Tapi kalau Untuk saat ini Sebetulnya Di aplikasi Android itu Ada Namanya Aplikasi Perfect piano Bisa di download Dan bisa dicoba Atau Syukur-syukur Ada yang sudah punya Pianika Atau piano Bisa dicoba Kita mainkan Nada-nada Yang tadi C mayor Seperti apa D mayor E mayor Dan sebagainya Untuk minornya A minor B minor C minor Dan sebagainya Gitu ya Baik Kita coba Check it out Baik Ini adalah Aplikasi Untuk Apa Piano Untuk berlatih piano Di rumah Menggunakan aplikasi Perfect piano Seperti ini Aplikasinya Nah ini Bisa kita atur Ini muncul Tuts piano Ini kita bisa Pilih Dimana posisinya Yang enak Nah seperti ini Nah saya contohkan Untuk tangga Nada mayor Misalkan C mayor Seperti ini Nah untuk mengenal Nada-nadanya Nanti kalian Seperti itu Saya ulangi Untuk C mayor Seperti itu D mayor Seperti itu Seperti itu Saya ulangi C mayor D mayor D mayor D mayor Oke Ini cara Memegang piano Pada piano Aslinya ya Seperti ini Gitu ya Nah namun kita Belum jauh Agar tidak terlalu jauh Materinya Jadi Sekarang cukup Kalian paham tangga Nadanya Untuk mayor Dan minor Saya contohkan Untuk mayor dulu ya Nanti coba Pada tugasnya Kalian harus Apa Membuat Sebuah video Seperti ini Jadi untuk Cukup untuk Mayor dan minor saja Urutnya seperti apa Ini untuk mayor ya Di nada dasar C mayor Saya ulangi C mayor D mayor C mayor E mayor E mayor F mayor F mayor F mayor G mayor A mayor B mayor B mayor Ya Begitu Terima kasih Selamat mencoba Sampai jumpa Terima kasih telah menonton